selamat menikmati friendzone friendzone benernah friendzone atau enggak pake kayanya lagi iya ini bener sih friendzone ragu-rago nih jadi apa nih menurut friendzone eh menurut friendzone ayat langsung friendzone dijelaskan siapa siapa yang bisa jelasin friendzone kalau yang saya tahu friendzone itu kayak semacam pertemanan ya antara perempuan laki-laki cuman yang ketika salah satu menginginkan hubungan yang lebih sedangkan yang satunya enggak menginginkan gitu ya gitu ya itu istilah yang populer di kalangan anak muda sekarang ya kurang lebih gitu itu kayaknya menurut KBBI atau apa sih ini menurut popbela.com menurut menurut mobil gimana bang iya kalau menurut itu tadi udah baku banget sih bener banget mau ngelawan juga udah udah susah ya nah jadi gimana maksudnya ini mau bahas dari teman-teman ada pengalaman apa ada friendzone apa enggak gitu ya masa SMA gitu ya Bang Hen boleh penekanan itu apa jadi penekanan itu dimana tadi penekanannya tadi itu gambaran situasi yang sering terjadi dalam pertemanan antara perempuan dan laki-laki hal ini terjadi ketika salah satu menginginkan hubungan yang lebih sedangkan yang satunya lagi dan menginginkannya nah itu ada yang punya pengalaman gitu coba ready first ready first ready first kita mulai dari Vivi ya oke jadi kalau aku sebenarnya aku nggak pernah ngerasain friendzone kayak gimana tapi mungkin kalau ngefriendzone-in orang pernah dan rasanya kurang tahu sih biasa cowok lebih baik sih difriendzone-in coba dong kopil-kopil iya kalau mungkin ini ini ya apa maksudnya banyak apa sih sering jadi trending topic bukan trending topic juga sih kayak sering orang tuh ngangkat masalah topic tentang ini mungkin sekarang banyak banyak di kalangan anak-anak muda marak yang namanya friendzone ini kayak tadi yang Cohen sempat bilang merupakan kayak situasi hubungan pertemanan antara cowok sama cewek dimana salah satu menginginkan hubungan yang lebih tapi yang yang satunya lagi nggak mau nah terus kalau tadi Vivi banyak bilang ya mungkin memang memang apa ya banyak lebih banyak biasanya anak-anak cowok kayak gitu mungkin karena kalau kita di kita gitu mungkin di Indonesia lebih apa ya lebih marek umumnya tuh cowok gitu yang ngejar gitu kan kayaknya biasa cowok itu dituntut untuk inisiatif inisiatif melakukan pendekatan gitu kan nah jadinya mungkin lebih banyak cowok yang di friendzone karena anak-anak cowok biasanya berusaha ngedeketin temennya ngedeketin cewek itu tapi anak-anak ceweknya biasanya nggak mau nah terus biasanya ini berawal dari apa ya nggak nggak sanggup nolak gitu ya nggak sanggup nolak terus jadinya jadi friendzone aja gitu di jalanin gitu nah biasanya friendzone ini konotasinya ini ya sakit gitu maksudnya biasanya friendzone itu konotasinya ya nggak enak lagi keadaan yang tidak mengenakan kalau apa tadi kan satu pengen menginginkan lebih kan ya biasanya apakah apakah bisa dipilih kayak ini ya jadinya satu dibaper gak satu pasti jadinya nanti berhubung lari ke buffer nanti ke depan mungkin kita akan bahas buffer lagi sendiri nah apa ya itu tadi apa biasanya satu satunya gak mau gak kira jadinya friendzone doang coba Ren pernah mengalami mungkin nggak pernah ya nggak 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 pernah kayaknya tapi tadi kalau Bang bilang ngomong buffer tuh itu apa jadi inget acara kita juga tuh yang kalau pembukaan tuh selalu saksikan gitu saksikan bumper berikut tapi jadinya tapi jadinya jadi kalau pertanyaan itu kan ini ya Bang Phil ya hubungan yang udah mutualisme ya bukan simbiosis mutualisme jadi apa ya namanya ya kalau yang menguntungkan satu itu apa sih namanya simbiosis mutualisme itu kan yang menguntungkan dua-duanya ini apa friend with benefit bukan bukan simbiosis apa ya ini udah kelamaan ini udah kelamaan lulus SD begini ada mutualisme ada komensalisme iya nah ini tuh yang yang satunya di apa apa ini jangan-jangan parasitisme 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 jadi hubungan satu bisa jadi Bang Phil iya bisa jadi bener ya jadi yang satu mungkin cuman kayak ya buat temen jalan terus buat ngebayarin makanya kan lambangnya kan gini nih lambangnya nih iya kan iya kan iya kan pasti sahabat Weryers juga pernah lihat lah lambang kayak gitu di internet nah tapi tapi ini gak sih Ren kalau apa kalau bisa dibilang friendzone ini sebenernya berawal dari apa kan dari 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 Instagram persahabatan biasanya iya persahabatan cuman maksudnya jadi kalau kalau ini loh apa konotasinya tuh jadi berawal dari gak enakan gak sih dari gak bisa nolak gitu karena kalau friendzone ini kan ini gak tau nih bener gak kalau friendzone itu kan ee apa jadi di dijalanin aja gitu tapi ee apa jadi cuman sekedar temen doang gitu sekedar temen doang kayak kayak gak karena nyaman itu nyaman i gue nyaman sebagai temen gitu atau itu perubahan adaptasi dari bertepuk sebelah tangan ee gak juga kalau kayak gitu kan berarti udah ada pengakuan pernyataan nah iya jadi kalau ini gak ada kalau kalau friendzone tuh gimana sih maksudnya jadi kalau misalnya nembak terus ditolak itu friendzone bukan itu baru sebelah tangan bukan dong sebelah tangan itu bener dong bener berarti bener ya maksudnya ini tuh friendzone ini berawal dari ketika seseorang itu gak enakan gitu gak bisa nolak maksudnya gimana ya atau ini seseorang gak bisa mengekspresikan perasaan teratat temen-temennya jadi dia bisa bisa juga bisa tapi gimana jadinya jadi kalau bisa dia putusin buat menyatakan cinta atau ungkapin perasaan ya resiko yang muncul pertemanannya bubar jadi friendzone gitu jadi ini loh kayak kalau menurut aku sih kayaknya ini deh kayak misalkan bingung juga kayak pengen maju juga gak bisa karena temen gitu terus mungkin mungkin yang satu juga udah punya pasangan tapi masih masih main berdua terus kayak misalkan nih Bang Vil nih punya punya pacar nih tapi tapi Bang Vil mainnya sama siapa gitu jalan terus nah akhirnya ya itu yang ada gak gak gini gini jadi friendzone itu adalah kayak keadaan nih misalnya coba sama cewek gitu kan dari berteman terus temen baik gitu kan terus sering jalan bareng apa segala macem terus di satu sisi si cowoknya berasa kok kayaknya ini nih kayak nyaman nih kayak dapet klik gitu ini kayaknya kok kayak pertanda bagus gitu terus akhirnya si siapa si cowok kira nih dia dapet sinyal sinyal balik gitu jadi dia kira dia dapet sinyal balik dapet sinyal hijau dari si cewek tapi ternyata si ceweknya itu ngangkep cuman dia kayak kayak temen baik gitu kayak temen main jadinya berbeda disitu gitu ya Ren ya itu sudah paham Bapak Suwanda sudah bapak dari TV bener gak Fi iya iya bener bener keren nah ini kalo bertepuk sebelah tangan ini apa sebenernya biasanya kalo kayak begitu tuh salah salah si cewek atau salah si cowoknya sih Ren tapi kalo senior mah kalo gue bilang bertepuk sebelah tangan mah kayaknya gak masuk deh om iya kan memang bukan bertepuk sebelah tangan diseruahannya bertepuk sebelah tangan tuh gimana sih gini bertepuk sebelah tangan tuh istilahnya dia udah ngatain cinta tapi gak diterima om ditolak cintanya gak tersampaikan kayaknya om iya tapi berarti beda dong beda sih beda sih beda sih ke php gak sih ntar keren jol itu kayak kayak tadi om phil bilang sih kalo gue bilang mah kayak suatu apa ya persahabatan eee kayak kayak contohnya kita dah kita berempat nih iya kan berlima sama Vivi nah salah satu dari kita tuh misalnya ada yang suka sama Vivi misalnya iya kan kita ada perasaan sama Vivi tapi kita gak berani nyatain gak boleh gitu om karena dan ini kan misal om contoh gitu nah kalo misalnya eee kita punya perasaan terus kita simpen terus kita mau ngungkapin perasaan kita tuh ke Vivi kita takut gitu loh mungkin apa ntar sekali gue ngungkapin perasaan eee diterima gak gitu kan terus kalo misalnya diterima hubungan baiknya bakal bisa berlanjut gak kalo misalnya putus mungkin gitu ya kalo saya bilang makanya kadang satu pihak cowoknya suka sama ceweknya ceweknya belum tentu suka sama cowoknya karena ngejaga hubungan persahabatan mereka gitu nah itu baru lagi tuh pandangan ini menurut saya sebenernya zone-zone yang lainnya banyak juga ya kohen kali kohen kohen apa masih masalah friendzone kalo zaman saya saya taunya timezone malah kan ya mungkin itu mungkin gimana ya maksudnya buat viewer apakah mereka ada yang sama kayak seperti itu gak mungkin bisa berkasih komentar atau gimana gitu nah sebagai orang anak-anak Kristen juga kayaknya juga gak kelepas kan beginian kan iya nah kalo kalo saya bilang sih ini ya apa kan memang friendzone ini eee kalo dari pengalaman orang-orang tuh ya itu tadi saya bilang konotasinya agak negatif nah apa seharusnya sebagaimana seharusnya bagaimana sih yang baik kalo menurut saya pribadi eee harusnya kita eee sebagai anak muda Kristen tuh eee bisa apa ya bisa harus tegas gitu karena eee kebanyakan sih friendzone itu karena ini loh kayak jatohnya juga kalo dari temen-temen dulu kayaknya pengalaman tuh mereka mereka gak apa ya mereka gak siap jalanin komitmen satu jadi mereka salah satu tuh gak mau gak mau gak bisa menjalani hubungan yang lebih serius jadi tapi eee mereka gak konsisten gitu jadi tetep eee apa ya menerima apa sih kalo kayak yang Rain tadi bilang itu studio sexualisme itu eee pengen tetep terjaga gitu jadinya tuh gak mau gak mau ada kerenggangan gak mau ada ini jadinya ya udah sama-sama dijalani tetapi salah satunya eee apa ternyata berasa sesuatu yang lebih dia berharap sesuatu yang lebih tapi si si orangnya ini gak siap menjalani komitmen nah jadinya muncul eee friendzone ini gitu nah hmm kita kalo menurut saya kita anak muda Kristen tuh harus bisa tegas gitu kalo iya iya enggak enggak karena kan udah dibilang gak boleh abu-abu gitu jadi kalo misalnya kita ada dekat sama orang ya memang kalo misalnya murni sebagai teman ya harus kita ada batasan-batasan gitu karena secara gak langsung itu ya namanya perhubungan dalam berhubungan gitu kalo misalnya kita pernah denger banyak orang-orang di luar sana juga bilang cowok sama cewek itu kayaknya susah gitu berteman-bener kayak kemarin kita sempet bahas-bahas kan sama Diki juga kayak biasanya kalo misalnya dalam pertimpulan itu ada cowok sama cewek ya susah yang bener-bener murni berteman nah kalo misalnya kita mau gak mau terjebak dalam zona friend ini friendzone ini ya kita harus bisa memberikan batasan kalo misalnya memang gak ada apa-apa ya harus gak ada apa-apa gitu gak boleh apa memberikan harapan karena nanti ini ujungnya bisa kemana-mana ya kan kayak tadi bisa kebaperan bisa ke PHP juga kalo tadi kata Ren kan bisa nyambung jadi paling gak langkah utamanya adalah kita harus tegas gitu kalo misalnya kita teman-teman gitu harus jaga jaga pertemanan gitu misalnya kayak itu cewek gitu kayak biasanya diantar jemput gitu kan ini lama-lama udah berasa gimana gitu kan sering diantar jemput si cowoknya ngira gua udah dapet lampu hijau ternyata ceweknya ya mumpung doang gitu kan ada yang mau nantar gua ada yang mau jemput gua jadinya yaudah oke aja gitu tapi jadinya lama-lama bisa kesitu gitu 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 ya Ren iya bener Bang Phil jadi kalo dari omongannya Bang Phil tadi garis misalnya sebenernya komitmen ya Bang ya ya betul jadi pertemanan juga harus ada komitmen ya tapi banyak loh Bang yang kayak temenan udah lama sahabat-sahabat cowok-cewek itu udah ada ini mungkin karena tadi ya komitmennya udah dari awal ya temen ya temen gitu ya iya nah ya kan itu maksudnya kadang-kadang juga gitu maksudnya mungkin dari motivasi juga bisa juga sih kadang-kadang kayak kita mau niat bantuin dia tuh kayak ada modus-modusnya gitu kan biasa kayak gitu-gitu juga bisa kali ya maksudnya gak bener-bener emang dia temen gua gua mau bantu gitu tapi ada motivasi-motivasi lain jadinya bisa kayak gitu iya 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 tapi ini nyangkut umur juga gak sih kalau menurut temen-temen nih iya nyangkut saya mah udah keluar dari friendzone tapi kalau umur sebangnya masih masuk lagi gak bisa nanti jadi baperan saya kalau menurut Bang Wawa ada umurnya gak nih Bang? kalau umur saya gak tau ya kalau kalau masih masih single sih harusnya gak ya selama dia masih ada apa ya masih 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 banyak apa ya ada persahabatan gitu lah gua rasa mah masih ngumpul sama temennya jadi gak ada batasan umur? gak ada batasan umur kecuali udah berkeluarga ya karena ini kan berhubungan dengan perasaan kan menurut Bang Wawa ada batasan umurnya kayaknya kayaknya ada ada juga sih karena kalau misalnya jaman-jaman masih anak sekolahan gitu karena friendzone ini kan juga bisa juga gara-gara kita gak berani menyatakan perasaan ya gak sih kayak kadang-kadang tuh ada yang kayak bisa juga ada tuh yang berawal tuh udah deket udah suka gitu tapi terus gak bisa nyatain perasaan akhirnya udah jalanin aja gitu jalanin terus sampai ntar ceweknya kayak yang gak ada apa-apa gitu terus akhirnya ceweknya yang lain ya udah gitu udah gitu aja gitu nah tapi kalau misalnya udah lebih gede gitu kan biasanya udah lebih serius udah lebih mateng orang biasa ya udah makin gede nyarinya udah bukan yang pacaran sebenarnya pacaran gitu kayaknya yang bener-bener ini nah akhirnya jadinya gak bisa gak bisa kalau yang udah orang gede jarang jarang friendzone karena ya udah bener-bener to the point nih gue serius sama lo mau apa gak lo gak mau ya udah karena udah pepet umur juga udah bukan friendzone Phil itu udah seling to zone gitu udah oke jadi menurut bang Phil ada ya ada oke kalau dari Vivi ada batusan umur gak Phil? ya aku setuju sih sama ko Phil terus aku juga mau nambahin nih kalau friendzone itu biasanya dimulai dari pertemanan nah aku pernah dikasih tau sama orang kalau misalnya temen itu lebih banyak kita memberi kalau misalnya pacaran kita lebih banyak menuntut nah kalau temen lebih banyak memberi berarti kan kita kayak memberi perhatian terus kayak ngasih apa ya ngasih care kita ke dia terus nanti lama-lama pasti salah satu ada yang baper gitu padahal maksud kita maksud kita baik ya bukan buat sengaja PHP gitu maksud kita baik mungkin dia lagi sakit terus kita ucapin get 12 very soon ya gitu Tuhan Yesus memberkati ya nah mungkin dari situ dia bisa aja baper nah kalau kalau masalah PHP ya menurut aku itu tergantung perspektif orang sih nggak semua orang yang kalian sebut PHP itu beneran ngasih harapan bisa aja dia cuma nganggep oh nih orang baiknya sama gue gue juga harus baik ke dia gitu jadi jangan terlalu salah sangka atau jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu sama perasaan nah ya terus ya nggak ada umur eh ada batasan umur sih kalau menurut aku soalnya kalau semakin gede semakin pemikiran kita tuh udah males main-main cuma nggak tau ya nggak nggak semua orang sama kayak gitu kalau buat aku sih kalau aku semakin gede emang emang maunya kapan ya kapan ya gue dapat yang serius gitu iya mau kasih tau tuh maksudnya kalau misalnya ada yang cewek kasih tau gitu ke apa ke cowok get well soon-nya nah itu besoknya dia langsung sembuh tuh iya iya itu berawal dari baper menerima obat menerima obat cuma barengan aja berawal dari baper jadi PHP kok emang udah waktunya sembuh aja itu iya emang udah waktunya sembuh doang itu mah yaudah berarti dari Vivi juga ada nih berarti nih setuju nih emang pilih ada batasan ya ada setuju oke thank you tapi kalau balik lagi sih kalau menurut aku pribadi sih nggak ada batasan karena banyak juga yang apa namanya istilah-istilah kekinian tuh yang sebenarnya istilah doang tapi orang gede pun juga dewasa pun juga apa merasakan juga gitu jadi buat aku tetep sampai kapanpun juga yang namanya friendzone ada nggak ada batasan umur tapi itu balik lagi kalau percayaan kita masing-masing asik kepercayaan yaudah thank you sekian terima kasih semuanya yang udah gabung malam hari ini sampai ketemu lagi di episode berikutnya thank you sahabat beri Tuhan Yesus pemberkati ya Tuhan Yesus pemberkati Tuhan Yesus pemberkati bless you pemberkati wawah sub indo by broth3rmax